Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nobel bagian 682 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Boom, kekuatan mengerikan bertabrakan, Soe Udaw tiba-tiba mundur 10 kaki Sebelum pada akhirnya menstabilkan sosoknya Kamu Aoli, kata Soe Udaw dia meraung Namun pada saat yang sama, ada suara menerobos udara Itu adalah Gu Liusen, Nipeng, dan yang lainnya Mereka semua dengan cepat bergegas ke Aula Hanya dalam beberapa nafas Sudah ada 7 atau 8 orang di Aula Qin Chen Ao Qingling juga datang ke Aula Dan ketika dia melihat Qin Chen, dia sangat bersemangat Saat ini hal pertama yang dilakukan oleh semua orang Ketika mereka datang ke sini adalah melihat sekililing di Aula Aula itu sangat kosong dan tidak ada harta karun Ini tidak mungkin Semua orang sangat marah dan akhirnya datang ke ruang kosong ini Salah Semua orang melihat kekedalaman Aula Di mana ada energi iblis yang mengerikan yang melonjak Memancarkan aura yang menakjubkan Setelah energi iblis ini kemungkinan besar ada sesuatu Tetapi energi iblis ini begitu menakutkan sehingga tidak ada yang berani masuk Pada saat ini banyak master dari 3 kota besar telah datang di belakang pemilik kotanya masing-masing Qin Chen Kamu sangat berani sehingga kamu berani menjara harta di Aula ini Cepat keluarkan semua harta yang telah kamu ambil Jika tidak kamu akan mati di sini Kata Sui Wudau Pada saat ini Sui Wudau benar-benar tenang Matanya menatap Qin Chen seperti ular beracun yang menatap mangsa Dia sebelumnya pernah melawan Qin Chen tetapi Qin Chen bisa memblokir semua serangannya Dia sangat yakin ada teknik rahasia di tubuh Qin Chen Pasti ada teknik rahasia yang menantang surga pada anak ini Aku harus mendapatkannya Kata Sui Wudau Dia nampak sangat bersemangat sehingga dia ingin naik dan langsung menampar Qin Chen sampai mati Untuk mendapatkan metode rahasia itu Namun meskipun dia sangat gelisah di hatinya Dia tetap tenang di permukaan Hanya menatap Auli dan Qin Chen dengan dingin Saat ini Qin Chen melihat semua Rune di depannya yang telah menghilang Dan seluruh Aula menjadi sangat biasa Rune ini Kata Qin Chen Dia memiliki beberapa tebakan dalam benaknya Saudara Sui Baru saja anak ini adalah orang pertama yang memasuki Aula Apakah dia mengambil harta di Aula ini? Kata Gu Li Yusen Saya juga tidak melihatnya Tetapi apa yang Anda katakan sangat masuk akal Bagaimana mungkin tidak ada harta di Aula yang besar ini? Jadi saya curiga bahwa Harta di Aula ini telah diambil semuanya oleh anak itu Sebaiknya ayo kita semua bergabung dan membunuh anak itu Kemudian mendapatkan semua harta miliknya Kata Sui Udaw Matanya menyeringai Nah serahkan semua harta di tubuhmu Mungkin masih ada cara untukmu bertahan hidup Kata penguasa kota Pengyun Ni Peng Dia melangkah maju Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraih Qin Chen Ha 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 Qin Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Memandang tiga orang di puncak tapah air alam suci bumi itu Dengan mata yang main-main Kalian bertiga adalah puncak tapah air alam suci bumi Yang tiada taranya Kalian dapat dianggap sebagai salah satu penguasa terkuat di Yunzhou Mengapa kalian begitu tidak tahu malu? Kalian bertiga ingin mengepung saya sebagai seorang pemuda Yang berada di tap tengah alam suci bumi Kata Qin Chen dia mencibir Kenapa kita bertiga tidak bergabung? Aku bisa mengalahkanmu sendiri Kata penguasa kota Pengyun Oh begitu Saya mendengar bahwa anda kota Pengyun Memiliki satu set seni bela diri yang tiada banding Yang disebut Pengyun Tiran Pisik Jue Yang diciptakan oleh leluhur asli kota Pengyun anda Ada enam pukulan secara total Mewakili enam jenis kebenaran dari situasinya Jika anda ingin membunuh saya Maka gunakan seni bela diri itu Bersaing dengan saya Jika enam pukulan tidak bisa membunuh saya Maka anda kalah Di masa depan Keluhan kita akan dimusnahkan Bagaimana? Kata Qin Chen Sekarang puncak tapah air alam suci bumi Yang tak tertandingi Semuanya memberikan tekanan kepada Qin Chen Jika mereka bertiga bekerja sama Maka Qin Chen akan berada dalam bahaya Terlebih lagi Qin Chen mengetahui akan ada orang-orang dari organisasi Wukong Dan juga keluarga api jiwa yang bersembunyi disini Apa? Anda ingin melawan seni tubuh Tiran Pengyun saya? Wajah penguasa kota Pengyun itu tiba-tiba berubah Ketika pihak lain mengatakan itu Jika dia mundur Maka dia tidak akan memiliki wajah Qin Chen jangan memaksa Seni tubuh Tiran Pengyun itu Adalah semacam teknik hegemonik Bahkan jika anda adalah orang suci bumi Yang tak tertandingi dalam level yang sama Anda mungkin akan kalah Cepat datang kesini Ayah tidak akan membiarkanmu menderita Kata Ao Qingling Dia langsung berteriak saat melihat pemandangan ini Yah teman kecil Qin Chen Kamu telah mendapatkan pil tanah tanpa tandingan Dan juga pena suci kuno Kami kota Changsuan tidak menginginkannya Tapi kamu selalu menjadi teman kota Changsuan kami Jangan khawatir Jika seseorang ingin menyerangmu Maka orang itu harus bertanya kepada orang tua ini terlebih dahulu Kata penguasa kota Aoli Tuan kota Aoli Kebaikanmu telah diterima oleh pemuda ini Tetapi kamu tidak perlu khawatir Pemuda ini sudah memikirkannya Kata Qin Chen Setelah berbicara Qin Chen bergegas ke langit Penguasa kota Pengyun Apakah anda berani bertarung? Jika seni tubuh tiranmu tidak dapat membunuhku Maka kamu harus meninggalkan mayat iblis ini Kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan harta Dan menepati janji anda bagaimana? Kata Qin Chen Baiklah aku setuju Karena kamu ingin mati Maka aku akan berjanji kepadamu Kata penguasa kota Pengyun itu Seketika aura yang menakutkan keluar darinya Cahaya keemasan yang mengerikan meletus di tubuhnya Seluruh tubuhnya bersinar terang Mekar dengan kekuatan yang cemerlang Ayo seni tubuh tiran Pengyun Saya ingin melihat Seperti apa fisik yang disebut tiran bodi itu Kata Qin Chen seraya mendesak Yuan Suci di tubuhnya Tubuh Suci abadi bergerak secara ekstrim Tiba-tiba kekuatan mengerikan menempel di tubuhnya Teman kecil Qin Chen Apakah kamu benar-benar ingin mengambil Seni tubuh tiran Pengyun ini? Ekspresi Aoli berubah sedikit Dan dia segera mengirimkan suara rahasia kepada Qin Chen Teman kecil Qin Chen Kamu tidak harus seperti ini Ada aku dan master kota Changsuan disini Yang bersedia bertarung Anda tidak boleh gegabah Dan mencari kematian anda sendiri Anda masih memiliki masa depan yang cerah untuk pergi Kembali dan berdililah di sampingku Aku pasti akan melindungimu Kata Aoli Terima kasih tuan kota Aoli atas kebaikanmu Tetapi kamu tidak perlu melakukan ini Mata Qin Chen berkilat Dan suara itu dikirim secara diam-diam Tuan kota Aoli Anda harus berhati-hati Di tengah ada atmosmir yang sangat berbahaya Dan mereka menganggap semua orang disini sebagai mangsa Saya ingin melakukan ini dengan sengaja Untuk memaksa mereka keluar Mereka berada di dalam kegelapan Tidak mungkin untuk menjamin bahwa Tidak akan ada masalah Kata Qin Chen Apa ada musuh yang bersembunyi di kegelapan Siapa itu Kata Aoli dia terkejut dan melihat sekililing Tuan kota Aoli jangan melihatnya Pihak lain menyembunyikannya dengan sangat baik Bahkan dengan tingkat kultipasi anda Anda tidak akan bisa menemukannya Kata Qin Chen Kemudian Qin Chen berkata lagi Menurutmu Li Dongyu yang hampir dibunuh olehku waktu itu Orang-orang dari keluarga Api Jiwa Tidak mungkin mundur begitu saja Tujuan mereka juga harus adalah Alam rahasia iblis yama ini Tetapi bagaimana dengan mereka Dan juga organisasi wukongnya Sebelumnya ingin membunuh Aok King Ling Tetapi sekarang mereka tidak ada jejak Bukankah menurutmu pengawasa kota itu aneh? Kata Qin Chen Keluarga Api Jiwa Organisasi wukong Mata Aoli kaget Apa yang dikatakan Qin Chen Dengan IQnya Bagaimana mungkin dia tidak bisa memprediksinya Faktanya sejak memasuki alam rahasia iblis yama Aoli telah mengamati sekililing Mencoba menceritahu jejak orang-orang ini Tetapi Aoli belum menemukan petunjuk apapun Namun sekarang kata-kata Qin Chen telah mengejutkannya lagi Mungkinkah orang-orang dari keluarga Api Jiwa Dan organisasi wukong ada di aula ini Kata Aoli dia menghirup udara dingin Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar itu akan menakutkan Pihak lain bersembunyi disini dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali Sungguh hal yang menakutkan Dan yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Organisasi wukong bagaimana bisa bersama dengan keluarga Api Jiwa Teman kecil Qin Chen apakah yang kamu katakan itu benar Kata Aoli Itu benar Penguasa kota Aoli perhatikan sekelilingmu jangan tertipu Kata Qin Chen Aoli adalah sekutu Qin Chen dan dapat dianggap sebagai pendukung Qin Chen Secara alami Qin Chen tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan Terlebih lagi saat ini Aoli masih tulus kepadanya Yah baik Tapi teman kecil Qin Chen apakah kamu masih yakin akan melawan penguasa kota Pengyun Kata Aoli dia menurutkan kening Dia masih khawatir terjadi kecelakaan kepada Qin Chen Kenanglah penguasa kota Aoli Saya melakukan ini agar organisasi wukong dan juga keluarga Api Jiwa bisa keluar dari persembunyian mereka Terlebih lagi saya sangat yakin akan hal ini Kata Qin Chen dia berkata dengan sangat percaya diri Oke teman kecil Qin Chen kamu memang keturunan dari guru suci Sosok tertinggi Lelaki tua ini mengira kamu ceroboh sebelumnya Sekarang tampaknya lelaki tua inilah yang ceroboh Teman kecil kamu memiliki bakat dan kebijaksanaan ini Aku melihatmu cepat atau lambat suatu hari nanti Kamu bisa mewarisi jubah guru suci dan menjadi master sejati Lakukan saja orang tua ini adalah pendukung kuatmu Kata Aoli dia sangat bersemangat lagi dan lagi Seni tubuh Peng Yun gaya pertama buka Kata penguasa kota Peng Yun dia segera membuat langkah pertamanya Seketika hembusan angin tak berujung melonjak Membentuk pusaran angin yang mengerikan dan turun ke arah kepala Qin Chen Apakah ini seni tubuh tiran Peng Yun itu tak terkalahkan Dan mendominasi Qin Chen ini akan menjadi sial Mungkin dia akan mati di bawah pukulan ini Raungan satu demi satu terdengar dan banyak master dari kota Peng Yun meraung kegirangan Hampir semua orang di tempat kejadian berpikir bahwa Qin Chen pasti akan dibunuh oleh serangan pertama ini Namun pemandangan misterius muncul Di bawah pusaran angin yang mendalam itu Qin Chen tampaknya tidak punya waktu untuk menghindar Dia segera dibungkus Dan tubuhnya ditelan seolah-olah dia dimusnahkan dalam sekejap Tanpa ada kekuatan untuk melawan Apakah dia mati? Semua orang membuka mata lebar-lebar Tiba-tiba boom Raungan yang menakutkan bergema dan cahaya gelap keluar dari pusaran angin Semua orang melihat sosok luar biasa muncul dalam bayangan angin tak berujung Berdiri dengan bangga Itu adalah Qin Chen Di antara bilah angin yang tak ada habisnya Qin Chen menembak dan meledakan dengan tinju Meledakan semua bilah angin itu Di dalam kekuatan tinju yang menakutkan itu Bahkan Qin Chen membangkitkan energi iblis yama di aula Melihat itu semua orang terkejut Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen benar-benar dapat membangkitkan energi iblis yama di aula ini Apakah pencapaian anak ini dengan cara ajaib begitu dalam? Dengan pukulan ini Qin Chen benar-benar menerobos seni tubuh tiran pengyun Dan Qin Chen tidak terluka Apa anak itu tidak terluka? Pukulan macam apa ini? Itu benar-benar membuatku merasakan nafas kematian tanpa akhir Saya merasa jika pukulan ini mengenai saya Saya takut bahkan jiwa saya akan tenggelam dan tertidul pulas Tidak normal Apakah ini benar-benar seorang siniman bela diri di tahap tengah alam suci bumi? Luar biasa Banyak diskusi diantara orang-orang Saat ini penguasa kota Auli juga nampak terkejut Hanya master tingkat suci master yang bisa mengajar keturunan seperti itu kan? Luar biasa jika ada jenius seperti itu di kota Changsuan Apalagi mengambil alih Yunjou di masa depan Bahkan dimungkinkan untuk bergegas keluar dari Yunjou Dan mengejutkan seluruh rumah mansion Guanghan Tuanku tuan kota Tidak peduli apa Qin Chen harus menang Jika dia menang Dia dapat bersaing dengan puncak tapair alam suci bumi Jika dia tidak mati itu akan menjadi masalah waktu Sebelum dia mencapai puncak tapair alam suci bumi yang tak tertandingi Dan bahkan memasuki alam suci surgawi Ketika saatnya tiba kota Changsuan kita akan benar-benar berkembang Beberapa penatua dari kota Changsuan juga berkata melalui transmisi suara Mereka sudah sepakat untuk mengambil hati Qin Chen Bagaimana cara mengambilnya Saya pikir Ao Qingling akan digunakan untuk menang bersama lebih baik keduanya menjadi Maksudmu untuk membentuk pernikahan Namun kepribadian orang ini tidak terkalahkan dan tidak tergerak Bagaimana dia bisa dipengaruhi oleh seorang wanita Pahlawan seperti itu hatinya menentukan segalanya Tuan kota tidak sulit untuk memaksa keduanya bergabung Anda tahu dia menyelamatkan wanita tertua dari sang pembunuh Ini takdir Dengan takdir dan sebab akibat ini Dia bisa berkembang Kita hanya menambah api Bukan karena dia harus menikah Kata seorang penatua dari keluarga Changsuan Kalian Wajah Ao Qingling memerah dan dia hanya merasa pipinya panas Tetapi di dalam hatinya Selain malu Tidak ada sedikitpun keengganan Sebenarnya dia terkejut apa yang terjadi kepada dirinya sendiri Ao Qingling buru-buru menatap tuan kota Auli dengan ekspresi malu dan marah Tetapi masih ada sedikit harapan di matanya Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia harapkan Oke bagaimanapun caranya Menangkan orang ini Kata penguasa kota Auli Dia bergerak di dalam hatinya dan memutuskan Ini ide yang bagus Dia telah lama menganggap Qin Chen luar biasa Tetapi dia tidak memiliki cara untuk memenangkan hati Qin Chen Sekarang potensi Qin Chen benar-benar merangsangnya Jika Qin Chen dapat sepenuhnya tinggal di kota Changsuan Maka Tunggu ayah kamu Ao Qingling nampak malu dan marah Dia menghentakkan kakinya Wajahnya memerah Dia terdiam Tetapi dia nampak sangat malu Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek Biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek Mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye